Bagaimana cara kita terhindar dari firqah-firqah Islam yang menyimpang? Kita segala pemikiran yang datang sekarang yang kita dengar, harus kita timang dengan syariat. Nabi sudah jelaskan tadi, فَإِنَّهُ مَيَّ إِشْمِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَقْ تِلَقْفَانْ كَثِيرًا Sumbuhnya siapa yang hidup di antara kalian setelah kudia akan melihat banyak perselisihan. Bagaimana jalan keluar Nabi sampaikan, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَى الرَّشِدِينَ Ikutlah sunnahku dan sunnahku dalam خُلَفَى الرَّشِدِينَ Beginikah pemikiran Nabi, beginikah pemikiran sahabat, kalau enggak kita tinggalkan. Ada ibadah, beginikah Nabi dulu beribadah, beginikah para sahabat dulu beribadah, enggak kita tinggalkan. Selama tidak ada contohnya, baik dalam masalah amal maupun akidah, apalagi makanannya kita tinggalkan. Kita hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Saya katakan masalah ibadah, masalah keyakinan, tidak perlu kita spekulasi. Yang jelas-jelas saja, yang jelas-jelas saja ada dalirnya, yang tidak ada dalirnya, enggak usah kita ikut-ikutan. Apalagi ibadah tersebut karya orang sekarang, pepot. Ini ibadah enggak ada zaman dahulu. Zaman Nabi tidak mengerjakannya, para sahabat tidak mengerjakannya, Tahu-tahu zaman sekarang jadi wajib, kok bisa jadi wajib? Zaman sekarang jadi sunnah, kok bisa jadi sunnah zaman dahulu tidak pernah dikerjakan? Makanya kita berhati-hati, caranya mudah. Alhamdulillah Nabi kasih jalan keluar, ikuti sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Wa iyakum wa muhdeh ta'atir umur. Hati-hatilah kalian perkara-perkara yang baru dalam azabat, tinggalkan. Ustaz, jika para penyimpang... JITI ORIGINAL